Berita Persija terbaru, BRI Liga 1, Angelo Alessio buka-bukaan 2 PR Besar Persija. Pelatih Persija Jakarta, Angelo Alessio, menyayangkan hasil imbang 1-1 yang diraih saat melawan PSS Sleman di BRI Liga 1 2021-2022, Minggu 5 September 2021, malam WIB. Angelo Alessio menilai ada dua hal yang perlu dibenahi untuk laga selanjutnya. Bermain di Stadion Pakansari, Persija Jakarta tampil agresif sejak awal babak pertama. Skema permainan tersebut berhasil menjadi gol pada menit ke-17 Usaian Mota mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Persija semakin percaya diri dalam melancarkan serangan. Sejumlah peluang berhasil didapat, namun tak mampu mengubah keadaan. Persija justru kebobolan pada menit ke-67 melalui Irham Mila. Gol tersebut lahir berkat antisipasi tidak sempurna yang dilakukan keeper Andritani Ardiyasa. Hingga laga usai, tak ada gol tambahan. Pelatih Angelo Alessio menyebut timnya butuh peningkatan kualitas serangan terutama dalam penyelesaian akhir. Selain itu, Angelo Alessio mengklaim anak asumnya juga terlalu gampang kehilangan bola. Saya rasa kami harus meningkatkan beberapa sektor, gaya permainan, dan kemudian harus meningkatkan lini serang, kata Angelo Alessio selepas pertandingan. Hari ini kami menciptakan 3 hingga 4 peluang emas, namun gagal menjadi gol. Selain itu, pada beberapa momen pertandingan kami juga mudah kehilangan bola sehingga PSS bisa mencetak beberapa peluang, tegas Angelo Alessio. Dengan hasil ini bukan tidak mungkin Persija akan melakukan perubahan besar, terutama posisi gelandang. Tambahan 1 poin membuat Persija Jakarta menghuni peringkat ke-12 klasemen sementara BRI Liga 1 2021-2022. Adapun PSS Sleman berada dua tingkat di atas dengan nilai sama. Klasemen Liga 1 2021 Persib Aman, Persija hilang dari 10 besar persebaya juru kunci. Pekan pertama Liga 1 2021 dipastikan sudah selesai, sebanyak 18 tim telah memainkan semua pertandingan perdananya. Kompetisi Liga 1 2021 resmi dimulai pada tanggal 27 Agustus lalu. Di pekan pertama PT Liga Indonesia baru hanya memainkan tiga pertandingan. Tiga pertandingan tersebut yakni Bali United vs Persik Kediri, Persipura Jayapura vs Persita Tangerang, dan Bayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh. Hasilnya pun cukup mengejutkan. Arema FC dan Persija kompak hanya mampu meraih satu poin. Arema FC ditahan imbang PSM Makassar 1-1 dan Persija juga harus puas dengan hasil sama kuat 1-1 melawan PSS Sleman. Terima kasih telah menonton!